hai oke lo guys welcome back ya teman-teman channel video yang lebih begini jangan lupa rekomendasi ini oke di kesempatan kali ini kita akan review salah satu game yang menyerupai ps3 ya guys ya ini kita jalankan di Poco F6 guys yaitu dan tak lain dan tidak hutan adalah car x-street salah satu game yang hampir seperti ps3 guys ya waduh disini pakai download lagi semoga nggak lama ya guys waduh waduh bisa namanya aman ya oke disini gue bakal main pakai controller tentunya guys dan disini kita tidak usah pakai kipas ya karena tidak terlalu berat semoga ya di depan saya sudah ada kipas guys ini tidak terlalu berat kalau berat ya gimana ya guys ya oke kita sudah memasangkan disini tentunya setupnya jangan seperti ini ya guys ya capek kalau kalian setup seperti ini capek cuy ini ini berat ya kita pegang stick itu nggak usah cuy capek agak lama ya lebih baik saran gue ya kalau kalian kalian bikin setup ya kalian taruh HPnya nggak papa jadi HPnya seperti monitor gitu ya guys bentar apakah nanti bisa kita menggunakan joystick ya bukan joystick ya lebih tepatnya menggunakan stick main curang tapi nggak papa ya it's ok aduh kenapa agak lama ya kita ngelot cuma 3MP video haaah kualitas internet disini memang kayak bagi guys cuma 3MP loh waduh please lah please lah please lah please lah please lah please lah please come on baby come on come on baby oke 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 guys ini dia memuat semua pengaturan harus pilih oke hai 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 aku agak lama juga ya waduh 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 Hai menit kita habiskan untuk menunggu cuy menung babi Hai bisakah bisa ya ayo kita minum dulu ya guys ya Hai Cis nikmati hidupmu dengan segera selesai petri nah ini dia kita bisa masuk Hai ntar kita setting dulu kontrolernya Hai hadis ini bisa ya guys ya kita pakai tempat bisa ini guys eh terlihat dengan jelas ya cara menghubungkannya itu sangat mudah guys jadi kalian tuh harus mengaktifkan gamepad kalian dulu pastikan terhubung dulu guys ini guys kalian tutorial ya guys ya nah ini kan bluetoothnya kalian hidupkan terlebih dahulu ya guys ya terlihat ya nanti ya ini ya semoga terlihat ya bluetooth hidup ini gamepadnya posisi mati ya biar kalian tidak disini oke bluetooth on cek cek disini ya guys ya setelan lainnya aduh harusnya enggak gini ya semoga enggak enggak berputar-putar ya oke disini bluetooth on seperti ini ya guys ya oke terus ini tuh kalian kliknya tuh home plus X ya guys seperti ini ya X yang ini ya itu gamepad gamepad X3 ya ini dan ini nanti hidupnya akan ke bawah seperti ini guys nah otomatis akan terhubung seperti ini kalau belum otomatis telah terhubung akan ada tulisannya di bagian bawah bluetooth guys cuma seperti itu guys oke setelah itu kita setting setting di kontrolernya oke ini yaudah ya guys ya gamepad ini udah itu doang ya guys ya kita gunakan gamepad guys seperti ini aktif-aktif hmm kita ke game graphic punya full graphic ya guys ya aktif tinggi tanpa batas terus kita coba pilih game kasihnya pake ini start buat ngecait itu kok bisa aduh bener guys ini gimana ini gimana ntar guys eh 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 ntar ya setting-setting dulu di kontrolernya ntar agak aneh sedikit barisnya itu sebelumnya semuanya sedikit ribas tapi bisa guys oh ternyata settingnya itu cuma bisa pakai gas dan juga jadi terus guys tapi aman nih grafiknya sangat inggah gitu ya kalau kalian lihat sendiri ya teman-teman bisa ya ya full game bagi sini oke oke ini kan sudah bagi sini yang ini aku pakai A maksudnya pakai B ini panas guys biasanya ini kita nggak tahu ya guys sepertinya tidak konsekuens untuk fps-nya kita dengar sini ya yang dicatat fps kita aktifkan untuk line-nya guys grafis ini dia keatas fps kita harusnya di 60 fps ya kita 30 fps ke-11 disini di bagian bawah ini guys 30 fps kalau kita naikkan coba ya di bagian kiri bawah sini sebenarnya kalian lihat ya guys ya kita bisa lihat ya selamat menikmati selamat menikmati ini lagi open door jadi sekarang di 12h15 di 21h30 sampai di 12h15 ini kota gini se13h karena ini HPnya panas sudah coba pakai cooler ini cara main kita tidak seperti ini kita taruh bawah ya gimana, layout nya harus begitu oke aman oke jumpa kita waduh halo bro, apa yang terjadi waduh saya waduh saya aduh sorry guys ini dapet di ini belum dingin ya HPnya sampai di 30-27-28-an FGS ayah sekali ya ini HPnya ini habis ya, kemarin HPnya sangat-sangat sensitifitas sangat-sangat sensitifitas sangat-sangat sensitifitas sangat-sangat sensitifitas oke guys oke mulai naik FBS nya di 40-an saya coba LITROS 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 sama-sama sekali 4 LITROS tidak ada bug bag grafik memang semuanya what the fuck region locate waduh kita tidak bisa jalan-jalan sana guys karena belum terbuka guys tapi kita jalan-jalan ke kota lagi guys waduh FBS nya kita coba setting ke hal-hal yang biasa ya karena ini luar biasa ya grafisnya kita taruh tengah-tengah aja guys di 3 3 3 dan juga 4 untuk kualitas bayangannya ya masaknya tinggi apakah bisa semut itu apakah bisa semut apakah bisa semut apakah bisa semut sama aja guys terlalu terlalu sampai aja ini guys waduh sangat sekali ya maksudnya katanya sampai 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 sampai深an kita nge-trip leaving bentar seru seru ya sendiri gimana? tuh seru saya kena lihat sendiri ya dengan kualitas dan gigabitnya ukuran jenis sangat-sangat dan habisannya ya baik-baik ini prosesor Poco X3 nya adalah wow, ngekran 12x, wow, wow, what happened bro 8s jenis jenis waduh, waduh on of them pakai ular juga guys ini kenapa ya guys harusnya orang tau ya guys kenapa setengah bisa begini guys ini kenapa gitu tapi juga enggak ada yang aneh-aneh gitu waduh, waduh, kita naikkan lagi ya tapi coba kita tarik 30x atau bisa stay di 30x ini dia sebabnya ini ada yang biasa ini juga kan kita buat ini ini juga tidak jadi ini juga keselamatan ini berada masanya ini juga keselamatan ini sebenarnya yang lebih baik Oke, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sampai jumpa di video ini, tadaaa